Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal buat semua teman-teman yang baru aja mampir di channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Karena mudah-mudahan nanti kita bisa sharing terus video-video yang bermanfaat Nah kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku Yang akhirnya dalam 3 bulan ini berhasil merubah pola hidup aku Jadi pola hidup yang lebih sehat, yang lebih baik lagi Manfaatnya yang aku rasain selama 3 bulan ini tuh banyak banget Selain dari sakit-sakit yang aku rasakan selama setahun kemarin itu Long covid itu akhirnya sembuh gitu kan Terus juga di kulit ya, di kulit wajah itu Aku kan sebenarnya tipikal kulit yang berjerawat Nah setelah aku diet sehat ini, merubah pola hidup sehat ini Akhirnya jerawat-jerawat aku tuh udah mulai sedikit berkurang Dan kulit aku udah lebih baik lagi gitu Dan selain itu yang paling bikin senang mungkinnya beritanya adalah Karena dengan pola hidup sehat yang aku jalani ini Akhirnya aku bisa turun berat badan 9 kilo dalam waktu kurang dari 3 bulan Nah kalau mau tau apa aja sih yang aku lakuin selama 3 bulan ini Nonton terus videonya ya teman-teman Jadi yang paling pertama aku lakukan adalah Aku mengganti makanan aku dengan makanan yang lebih sehat Yang lebih baik Makanan sehat itu makanan yang juga gizinya seimbang ya Jadi jangan cuma makan sayur doang gitu Jadi harus seimbang semuanya Yang paling pertama adalah aku hindari atau mengurangi goreng-gorengan Jadi minyak aku kurangin Kenapa aku bilang aku kurangi? Karena aku juga belum bisa 100% hidup tanpa minyak Jadi aku masih gitu ya Tapi kalau pun ada yang digoreng itu Aku pakai minyaknya aku ganti pakai olive oil Dan itu pun hanya sedikit paling nggak nyampe Paling 1 sendok teh gitu ya Jadi nggak banyak yang sampai menggoreng sampai direndam di minyaknya Seperti itu aku kurangin dulu sementara waktu Dan kalaupun nggak sama sekali Itu aku ganti pakai teflon yang memang teflonnya anti lengket Yang kedua Yaitu aku kurangi makan yang tepung-tepung Ya contohnya mie atau ya gorengan juga ya Ada tepungnya Pokoknya hal-hal yang dari tepung-tepung aku hindari dulu Terus yang ketiga Ini berat juga buat aku Tapi setelah 3 bulan aku jalanin Ternyata bisa juga Enak juga gitu ya Aku kurangi gula Kenapa aku bilang aku susah? Karena sebenarnya aku tuh suka banget gajan Minuman-minuman gitu ya Minuman-minuman yang kekinian gitu Aku suka banget Apalagi kayak bomba Aku tuh bisa seminggu 3 kali belum milih kayak gituan Nah semenjak aku diet ini tuh 3 bulan Alhamdulillah udah 3 bulan Dan ternyata aku bisa juga ya Minum-minuman manis-manis kayak gitu Yang keempat aku ganti karbohidratnya Karbohidratnya tuh aku ganti Dengan karbohidrat yang lebih kompleks gitu ya Jadi kayak ubi Terus kentang Terus juga jagung Kadang aku makan roti gandum gitu Aku pilih Aku masih makan nasi putih Masih Tapi porsinya juga sedikit Jadi aku tuh ikutin hidup sehat ya Apa cara makan dari piling sehatku Nanti aku cantumin gambarnya Jadi disitu ada porsinya gitu kan Karbohidratnya segimana Proteinnya segimana Sayurnya segimana Nah jadi awalnya aku sempet agak kaget sih Karena karbohidrat ini Karena orang Indonesia banget lah ya Aku biasa makan nasi Dan nasinya juga lumayan banyak Gitu ya dibanding lauknya Nah setelah aku ini tuh Awalnya bisa gak sih Takut lapar nantinya gitu Tapi lama kelamaan Akhirnya bisa Sekarang tuh aku cuma makan nasi Nasi putih itu Paling cuma 3 sendok 3 sendok tuh 3 sendok penuh ya Dan itu ternyata memang udah Cukup kenyang gitu buat aku Nah selain itu Itu dia tadi diperhatikan Sayurnya juga Tetap makan sayur Tetap makan buah Supaya pencernaan kita juga lancar Setelah makanan Yang aku perhatikan adalah minum Jadi aku tuh minum tuh Minimal 2 liter 1 hari Jadi aku beli botol yang 1 liter gitu Nah itu supaya aku bisa ngukur Aku udah hari ini minum seberapa banyak gitu Jadi jangan sampai kurang gitu Memang sih untuk sebagian orang itu gak nyaman Karena kayak kita harus bolak-balik ke kamar mandi Tapi gak apa-apa Itu kan bagus juga ya Buat metabolisme tubuh kita Ya selain itu Makanan dan minuman Aku juga ngelakuin Intermittent fasting Jadi intermittent fasting itu Aku terakhir makan malam itu Jam 8 Paling aja jam 8 Atau maksimal jam 9 Itu dari malam sampai pagi Aku gak makan Siang itu aku baru makan Nah pagi itu paling Kalaupun lapar aku minum Aku minum Aku minum kayak gitu kan Nah Kalaupun lapar banget Aku makan kurma Kalaupun lapar banget Aku makan buah Buah yang paling menyangkan Buat aku adalah pisang Jadi siang aku baru makan berat Dan malam juga aku makan berat Nah makan beratnya tuh sama Apa aja aku makan Pokoknya gak yang harus sayur doang Pokoknya makannya apa aja Sesuai dengan yang tadi di atas aku jelasin sebelumnya Terus Aku juga tidur cukup Jadi tidur cukup ini Biasanya kan aku begadang gitu ya Jadi kadang kalau udah capek Mata tuh gak Masih aja melek gitu Gak bisa ngantuk gitu Nah aku paksain Supaya tidur itu jam 10 maksimal Lama kelamaan akhirnya Bisa juga berubah jam 10 itu Udah tidur Jadi bangun pagi tuh Badan tuh lebih fresh Nah setelah semuanya Aku merasa badan aku udah baikan Baru aku lanjut Tambah dengan olahraga Nah olahraganya ini Olahraga teratur Tapi olahraga yang tidak memberatkan Kadang kan kita olahraga 1 hari ini Full Terus besoknya capek Gak mau olahraga lagi Nah olahraganya yang aku lakukan adalah Cuman jalan kaki selama 1 jam Setiap hari Setiap hari ya Setiap hari Jalan kakinya tuh bukan jalan kaki yang cepet Pernah jalan kaki biasa aja Tapi 1 jam Kenapa harus 1 jam? Karena Kalau dibawah 1 jam itu Katanya kan pembakaran tuh belum maksimal Jadi jalan kaki 1 jam Setiap hari Nah di hari-hari awal tuh 2-3 hari tuh pasti ngerasain berat banget Kalau yang gak biasa olahraga Aku juga termasuk seperti itu Jadi bangun tiru tuh kaki tuh kayaknya rasanya gak bisa nampak ke lantai gitu Sakit banget Sakit banget Tapi aku paksain lagi Jalan dan akhirnya terbiasa Yaudah enak gitu Nyaman gitu Jalan kaki Pokoknya intinya Olahraganya murah Jalan kaki dimana aja 1 jam Selanjutnya Ini opsional banget Tapi kalau aku Aku lakukan ini Dan ini membantu juga sih Proses recovery aku Dan proses diet aku gitu ya Aku tuh minum Ramuan herbal Nah ramuan herbal ini Aku ikutin yang dari Ustadz Dr. Zayu Akbar Aku udah bikin resepnya Nanti kalian bisa nonton juga Jadi Nah ramuan ini tuh Aku minum 2 kali sehari Pagi Dan malam sebelum tidur Nah ini tuh cukup membantu banget Enak banget deh pokoknya Itu semua yang aku lakukan Selama 3 bulan Dan itu tadi yang aku jelasin juga Manfaatnya Udah berhasil turun Sebanyak 9 kilo Mudah-mudahan sih ini konsisten ya Awalnya mungkin agak susah Kita lihatnya susah Tapi setelah dijalani Ternyata ini tuh gampang banget Gak susah Bukan diet yang memberatkan Bukan diet yang mahal Malah diet itu diet yang murah banget Gak ada yang aku sebutin mahal-mahal gitu kan Gak harus pake obat pelangsing Atau apapun Pokoknya enak Santai ngejalaninnya Dan pastinya Harus happy Karena itu yang paling penting Jadi Kitanya juga Apa ya Bisa Semangat terus Kalau kita nyangka happy Kan paling sehari Dua hari Seminggu Habis itu udah selesai Gak mau lagi Kapok Nah kalau kita jalaninnya happy Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut gitu Jadi itu aja teman-teman Videonya Semoga bermanfaat Aku sharing ini Kalau teman-teman juga punya masukan lain Punya pengalaman lain Selama diet Boleh juga Kita share di kolom komentar Atau mungkin ada yang mau ditanyain Boleh Sekian Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Selamat menikmati